Terima kasih 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 Yogyakarta dan Bapak Ibu nanti akan ada sesi untuk tanya-jawab dan mungkin kita boleh sedikit nanti praktek-praktekan ya Pak Agungin karena nanti ada alatnya ya sudah akhir-akhir nanti kita bersama-sama tentunya untuk sesarkan repugan bersama dan untuk mengawali workshop pada kesempatan kali ini mau bersemanggakan kepada Prof. Dr. Sungardi yang selaku akademisi untuk dapat mengawali workshop Cepalingan bersama Dinas Kebudayaan Kudokan Budayaan Kota Yogyakarta boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Alhamdulillah Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik para pelaku, penggemar dan juga pengamat mungkin Penggiat ya, istilahnya penggiat Pandemen Ya Demen itu Remen Saya tidak ingin cerita yang lain Lain kayaknya Baik Pagi, pagi hari ini Ijinkan Mungkin ada yang belum pernah ketemu sayang Kalau di ruangan ini saya kira baru sekali ini saya Masuk Dan belum pernah tidur di hotel yang semahal ini Oh, bintang lima ya Ya, tidak tahu Pokoknya Pokoknya enak kayaknya Baik Mungkin ada yang belum Begitu Familiar dengan Dan saya Saya adalah Orang Keluar Progo Ada kawan-kawan yang dari Oh, ini kota Tapi kan bisa saja Aslinya Keluar Progo Itu pojung kota Tinggal di kota Kan bisa saja Ya Saya Aslinya Keluar Progo Tinggal di Bantul Mungkin ada yang belum tahu Tempat saya Di daerah Nukum Kalau saya ceritakan juga mungkin tidak tahu Kalau saya sampaikan Selatan Isi Pasti tahu Selatan Institut Seni Indonesia Pasti tahu Kira-kira Tiga Kilo Dari Isi Ya, silakan Selatanya 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 Tiga Dulu Nah, saya Sebelum Ke Bantul Saya dulu pernah Main Tapi dulu namanya Bukan Jempa Ringan Medil Bacik Mirip-mirip Jempa Ringan Yang Ditarik Yang Ditarik Tapi Karet Pake Karet Memang Ya Oh, bukan ketakul Jadi Pake Paser Paser Ini kan panah Paser Tapi dari besi Diasat Begitu Sehingga naik di Pokon itu Untuk Kira-kira Kira-kira Mirip dengan Orang Jempa Ringan Kira-kira Yang Di Itu Ya Karena Dia Mesti Bacik itu Menghadap Ke atas Kalau Menghadap Ke bawah Berani Karena Takut Dengan Paser Segini Menghadap Ke atas Di Di Paser Atau Di Juret Begitu Dari bawah Lalu Jatuh Kalau Benar Kira-kira Semacam itu Baik Saya Mulai Ijinkan Saya Mau Sejepang Karena Saya Kalau Ini Nanti Harus Tengok Kanan Tengok Giri Jadi Rasanya Tidak Enak Saya Diberi Waktu Sampai Berapa Update Ini Iya Yang Paling Penting Ini Kau 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 Jadi Tapi Supaya Seragam Ada Untuk Keseragaman Kalau Saya Salam Budaya Lestari Budaya Jadi Yang Lestari Yang Ke Atas Budaya Yang Kau Sini Sebelah Kita Coba Salam ada yang tidak naik ada yang malah ke bawah salam sastra terbiasa salam sastra yang saya katakan saya mau apa ini jembalingan panan Aseri namanya dalam bahasa Inggris Aseri itu akan tetap survival tetap lesari kalau ini memenuhi fungsinya fungsinya apa fungsi yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia jadi kalau semparingan ini tidak 25 kebutuhan dasar manusia li apa itu makanya gol finalnya itu nanti ini golpilannya kalau sudah tahun lima tahun ini orang butuh nek orang butuh ngapusin mesti ngapusin apa iya stop yang paling penting ini kok enggak enggak ya tapi hati-hati juga mau disini bro sempurna nanti malah kacau tapi tidak apa-apa ya sudah dengar ya ya oke nah saya hanya akan sampaikan jembalingan itu dalam konteks fungsi fungsinya kaitannya dengan kebutuhan dasar satu tapi apa ya yang pasti Ayo orang hidup itu yang paling penting sandar atau pangan kalau makanan sudah penuh ya artinya yang paling pertama diperhatikan manusia yaitu sandar atau pangan orang makan yang nyadang atau orang nyadang yang makan sekarang coba kita menemukan sejenak diingat-ingat ketika kawan-kawan lahir di muka bumi dari rahim seorang ibu itu yang dibutuhkan pertama kali sandar atau pangan ternyata bukan makan karena begitu lahir prokso iya bapak-bapak melimahkan iya karena bapak tidak tahu pas lahirnya karena pesawat kesini yang di luar rumah sakit itu udun dan sebagainya ternyata yang dibutuhkan pertama kali orang itu bukan makan malah sandar iya ketika lahir ketika lahir itu karena menyusui awalnya akan disusui itu nggak ada orang bayi lain langsung disusui yang dicari setelah lahir apa? apa? lompe lompe apa nyepor kain kain yang dicari pertama kali oleh seorang ibu yang akan membahagiakan kalau bayi itu lahir apanya? lompe kok selingkuhnya kok selingkuhnya kok selingkuhnya kok selingkuhnya asik asik itu nanti bu kok kekatan-kala lain langsung asik itu anaknya iya kanaknya tapi apanya dari anak itu tanish tanish betul gak? tanis tangisnya tellsnya sehingga kalau belum nangis ibu-ibu belum bahagia biarkan sudah melahirkan, wah sudah lahir tapi yang paling ditunggu-tunggu adalah tangis, kalau sudah manis itu uswitu luar biasa nengislah, jumbul nah ini juga nengisah ya, karena sedang lahir kan mau jumbul ya kan tidak bisa, tapi itu berdasarkan kesenangannya ada di situ karena lahir terus tunggu, tangis ini tradisi, mesti sangat tentu, kalau tidak nangis kita apa kan? oh gitu abu ini jadi? yang ditengahin apanya? ya, bokong ini ngejo seru seru ya, ngejo habis 10 tahun lah itu, ya dicebek, kadang ada yang tidak dicebek bokong ini, tapi ya tempat tidurnya itu atau kasurnya itu Ben, mungkin kaget Ben biasanya kalau nangis itu kenapa tuh bayi itu? apa? apa? lapar eh boy boy du panganan leh lapar ya ya, banyak alasan apa? kepinginan oh perubahan suguh macam-macam jawabnya tergantung tradisi masing-masing ada yang mengatakan itu nangis itu karena takut bok ya lo kok takut? karena baru saja melewati alas kum liwang libu katanya begitu mengelewati kalau saya dulu juga tidak ingat kalau saya melewati alas kum liwang libu artinya alas kum liwang libu artinya alas kum liwat-liwat wingit ke pati-pati yang bisa melewati hanya orang yang sudah pernah lewat janur ronkong jadi kalau belum lewat janur ronkong itu jangan lewat alas kum itu alas kum liwang libu itu itu kuncian disitu ya bu? iya ada yang belum? ibu sudah? oh belum wah ada ini ya belum? oh iya nanti sebenarnya jadi salah satu kebutuhan besar itu sandang bukan panang sandang kalau sudah sandang lalu panang jadi jempa ringan ini nanti makanya yang yang bermain jempa ringan itu atau panang itu harus harus menyandang yang bagaimana? besos 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 mau mau apa yang penting besos bisa yuk kok atau itu olahraga ya 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 mungkin serjan peranaan mungkin kembal ke itu sebagainya karena itu rangkaiannya makanya sandang sebagainya harus khusus ya secara antropologi orang itu begitu lahir itu awal-awal orang itu lahir itu sudah berkebudayaan sudah sudah disambut dengan kalocok sudah disambut dengan kebudayaan maka kalau tidak nangis di geblok-geblok ya ya memakai kan jari saja memakai kan kain saja itu untuk nanti coro bukun kalau soro bidan saya enggak tahu kalau bidannya olumah sangat sampo olumah waras kampong itu mungkin begitu doanya saya tidak tidak apa-apa kalau kalau bukun itu ditanya doanya apa bu biasanya tidak mau ngaku karena nanti kalau ngaku atau nenggur nolong diwewe ya semangat ada di televisi terbaik yang lahir di sahabat lalu diumumkan oleh orang dari siapa diantara kawan-kawan yang ada di pesawat ini jangan bisa menolong punya pengalaman pokoknya persalinan atau apa-apa begitu akhirnya dan ini misalnya ada yang mau melahirkan ini saya unggungan ada yang bisa menolong Oh iya sayangnya ini tidak ada yang amir-amir aman oke semarinya itu kira-kira nah nanti ketika kita memahami semparingan itu goalnya itu adalah astrograms the native point of view artinya kita itu semparingan itu ada ada sudut pandang ada filosofi yang dipegang oleh native native itu pemilik semparingan itu nah teman-teman ini kan pelaku juga sekaligus pemilik nah pemilik itu masih ngewe filosofi nah kalau mau mengahami itu sampai gini filosofinya ini point of view maksudnya filosofi native itu adalah orang yang yang memiliki yang semparingan itu karena tidak semua orang paham dengan apa yang sebenarnya dikuasai oleh native itu sehingga nanti kalau satu dengan yang lain mungkin agak beda ya pemahamannya kalau bahagian itu pentingnya friend Jewish Andre tengok tengah ini tengok tengah ini diatakan sudah sempurna tengah banget soya sempurna menenggol biru Hai dengan kuning lagi malamnya ini biasanya memang begini warnanya ini ya Oh pakai bandul ya ya silahkan ini biasanya dipakai kalau orang panahan panahan yang di lapangan itu warna yang ada maknanya itu warna yang ada makna apakah mana itu terkait dengan asal yang aneh-aneh ini jadi orang luar itu biasanya kalau tidak ada apa-apanya warnanya kuning ini Hai jangan-jangan ada kaitannya dengan partai politik wajah kalau kuning lalu biru merah berarti kita akan jemparin partai politik ya bukan pasti ada makna secara spesial nah ini yang saya maksud menangkap grass itu menangkap point of view itu filosofi komplek jemparinan itu apa itu nanti itu kita lihat saya akan masuk ke bagian saya tidak bisa tadi belum dimasukkan masukkan Oh sama Coba dinekan Iya Nah kita akan masuk di sini karena waktunya hanya 30 men coba dikembalikan ke depan tadi saya ingin eh bertanya kepada kawan-kawan kalau kawan-kawan jempaling membawa jempaling pernah di perempatan gondomanan itu ada apa tion apa ada kabel listrik ini saya datang dari selatan itu untuk dibuat wuh banyak burung di situ tahun berapa itu dua satu tahun yang lalu sebelum korona kayaknya nah pertanyaan saya kalau burungnya tadi kebetulan ada yang di kabel listrik tadi ada sepuluh itu lalu di jempaling dari bawah yang jempaling lagi-lagi misalnya kira-kira burung yang satu berapa? yang satu? ibu? yang satu? pertanyaannya itu yang satu burungnya berapa? tidak ini violated jatuh semua? ya jatuh semua ayah sudah tujuh sudah bapak 1 1 jadi mengapa yang paling hanya 100 ya langsung ibu semua jantung ya yang paling tepat sebenarnya yang semua jantung ya tetapi satu mengenai burung satu kalau sepuluh jatuh semua Oh iya burungnya itu yang ditanyakan yang jatuh tapi sebenarnya sudah sudah bagus jawaban ini ngawur tapi sudah sudah masyarakat Iya yang jatuh itu sebut otomatik jure itu kena satu bulung jatuh nah yang lain karena kaget serangan jantung-jantung ini jadi jawaban yang ibu itu loh karena ada serangan jantung-jantung itu biasanya tidak ada orang kemana kok ini ke-kepanan jatuh hanya itu alasannya malah terburang besok di jawab ini kayaknya baterai saya sudah agak ya karena sudah saya pakai kemarin di Bali dua hari biasanya hanya dipakai sekali oke nah nggak cepat karena saya hanya 4 lain jadi kalau 30 menit saya kira cukup yang untuk memahami apa itu jempaninan ternyata ada konsep antropologi gastro sastra apa itu antropologi saya kira sudah tahu semua ilmu tentang kehidupan manusia kita itu semua manusia secara antropologi kita itu berbudaya antropologi itu biasanya terkait dengan budaya dengan sosial sama-sama kesehatan sudah ada nah ini biologi adalah hewan kemudian gastronomi itu makanan dan ternyata sempalingan itu bisa lestari bisa survival karena terkait dengan dunia hewan awal-awalnya jadi aku yang tidak kawan-kawan ini sebenarnya bulu sebagai pelestari orang yang kita sebut dengan estilah karena di sini ada konsep arseri atau panahan itu konsepnya itu berburu awal-awal saya katakan awal-awal itu manusia karena belum banyak orang dia tidak 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 kalau tidak tidak apa bergerak dan tidak mencari hewan mau mencari apa untuk makan Oh itu kebutuhan dasar tadi kan makan sandang atau sandang lalu makan lah akhirnya yang dimakan apa di luar maka ada rezeki nya bulu itu berburu apa ya ada kijang ada seleng ada babi ada masa-masa yang lebih burung burung juga ada nah ini berburu ini eh di teks-teks punak itu namanya berbedak berbedak itu berbedak itu ya pokoknya boleh boleh saya sehat yang lebih berbedak itu yang lebih baik dan ikan yang lebih burung di kampung saya di Gunung Progo itu masih ada buka yang namanya berbedak itu karena hutan tempat saya kan bukan Nah Nah tapi kalau banyak orang waktu itu yang mencegah tibu, ya akhirnya pake pombak, pombak dari babu Pakai yang dulu yang keluar dari sana, akhirnya kena Karena kijang itu kan enak gitu, kijang itu ya seperti Ya seperti kemarin mas korban itu Kambing seperti kambing Saya kemarin makan ikan kijang di IKM Di Kalimantan Timur Saya 20 hari di sana Bertemu dengan bapak dari kepala otorita IKM Yaitu meneliti IKM selama 20 hari Dan sekarang sedang membuat kodasi Yang namanya Istana Persibir, itu sekarang sudah dibuat kodasinya Ada dua kakling yang belum dibangun, belum dibabat Namanya kehakiman dan kejaksaan Satu lagi gedung di PRMR, belum diapa-apakah Jadi kalau kawan-kawan mau kerja ke sana silahkan Ya, boleh itu Boleh, dan Ganjinya lumayan Sehari 150 ribu Sehari Makanya tenaganya itu Di dekat saya yang enak itu Banyak orang di Jawa 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 IKM terutama Kadiri ada yang Kenapa Ada yang mana Begitu Dari Jawa Karena orang sana Gak mau kerja Karena gajinya kecil Jadi orang IKM Orang sana itu Sudah tahu Gajinya kok Saya kerja di sawit itu 200 ribu Lagi kok hanya satu second Dan Mereka gak mau Lalu Gajinya Ya kok Yang kerja Itu sebagian besar adalah Orang-orang Indonesia Orang-orang Jawa Yang di sini mungkin Daripada Apa Tukang batu di sini Kan tukang batu di sana gak Apa Uang Uang Bawa uang Banyak Nah itu Jadi Aman Hei Inilah yang Kita sebut dengan Konsep Bebedak Itu awalnya Separingan itu sebenarnya Awalnya adalah Bebedak Atau Berburu Iban Jadi teman-teman itu sebenarnya Polestari Polestari Kalian antropologi Adalah Orang-orang yang Seneng memburu Tentang Di mana Nah Pokoknya disetujui atau tidak Kalau saya Rumut ke Antropologinya Begitu Ini di Aseri fundamentalist Itu Tulisan Dari Johnson Itu begitu Jadi Kita aslinya adalah Ini Tukang bebedak Bau Hanting Bau Hanting itu Bebedak itu Bebedak Bau Anak Supaya dapat Lahu Orang Jawa Mengatakan Nah itu Dengan darah Bebedak Nah Orang Bebedak itu Ternyata Dulu Kono Dungane Jangan main-main Dengan Dengan Dewan itu Kono Gitu Ngormat Suai Ngungi Nah ini Lalu yang bawah ini Sakeing Ngoropan Samyobali Sakeh Ngomopan Samyimi Udho Itu Diucapkan Sebelum Sebelum Tepot Kemana Burung Atau Mana apa saja Bahkan Jika itu ada mantra khusus Kalau mau membuka Hutan Itu Harus Memangkas Satu pohon Satu pohon Dipangkas Sekali Pangkas Harus Robo Dan Tidak Boleh Meroboi Tumbuhan yang lain Dan Tidak Boleh Mengambil Hewan Biar Orang Tidak Pergi Ini Hebatnya Orang Pasir IKN Karena Sukunya Pasir Modelnya Semacam Kalau Kita Baru Prof Ini Saking menariknya Sekali Ya Kayaknya Uang 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 Ya Nanti Uang Uang Ini Tolong Kalau untuk kawan-kawan mau bebedak atau mau mencari hewan di hutan dan ternyata dandungannya dandungannya ini dari hidungan saya mau dandang pulau apa ini sekalian dandang pulau untuk hidungan orang bebedak sebelahnya kalau pas Pak Asmari sini Pak Agung Mas Agung Pak Agung seandainya saya belum pernah menyaksikan langsung dari jempa ringan seandainya pas jempa ringan itu ada musiknya ada musiknya maksudnya jangan-jangan mabuk lagi ya itu jangan racun-racun yang musik-musik ya ala condrol kitong mungkin ya ala condrol kitong apa itu suasananya ya mungkin nanti dengan ini konok hitung krumah soing lengi Hai baru-baru nari tegung ayu luput oeng loro cepret Hai misalnya semacam itu itu suasananya jadi enak itu tapi kalau dengan musik-musik yang kebohiru itu suasana akan beda kalau perlu dipatenkan sekalian musiknya itu dipatenkan jadi dalam apa langkaian itu dan musiknya nah ini contoh-contoh membedak diantikan warwah kawan-kawan contohnya ini jadi petorobarmo punodewo itu ternyata dulu juga suka membedak ketika sampai hutan melihat ada kicang yang sedang mau maaf ya ini terserah terjemahkan ya kalau saya terjemahkan maaf jadi tidak selesnya pokoknya kicang itu sedang nah oleh punodewo itu ternyata di tembak atau di tempat itu sebenarnya itu mengganggu asasi perhewanan ya karena sedang menjalankan ritual itu hari itu malah ditembak bayangkan kalau kawan-kawan sedang begitu lalu tembak saya akan kancur nah ternyata punodewo yang punya gede-gede itu dianggap sama itu oleh sejak apa apalagi ikan-kijang itu yang sedang tadi dimakan jadi kebutuhan dasar manusia karena sesuai ada kebutuhan ya armangan mati nah itu gini-gini yang ada di hati-hati parwah atau selat hati parwah itu ada semacam itu Oke jadi itu baru satu saat nanti kalau kita teruskan tolong teman-teman sekarang coba mengarahnya seperti itu persis iya iya nah akan kawan-kawan kan sudah koyo ngapal gitu kalau untuk apa itu untuk jembalen kan sudah ya coba sekarang gerakan ibu jari itu seperti teringat kalau pas naik sepeda iya 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 lalu yang terakhir dari hai pingin yang akan berhenti kalau yang sama oke oke tidak tidak ada masalah ya jadi kalau jembalin saya kira itu sudah tidak ada masalah karena lingking sudah normal jempol sudah normal sekarang dari tengah ditepuk ditepuk atau begini ditepuk begini oke supaya kan berdiri Bu berdiri Pak berdiri ya supaya dia jangan sampai salah urat kalau begitu sekali lagi gerakan ibu jari coba 123 kelingking sekarang jari telunjuk harus bisa telunjuk telunjuk oke sekarang ditepuk lagi jari tengah nah sekarang tolong jari manis jari manis jari manis agak supaya tidak berat ditaruh di mata sebelah kiri iya hiri oke nah hadapkan saya nah ya adakah orang yang terima kasih doa-doa-doa doa-doa 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 ee sugengengenjang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu nama mudaya salong salam sejahtera dan salam rahayu kagem hitostelion ee pertama-tama ee saya menyapa dulu kayaknya itu lebih bagus hahaha saya matiin lagi lah hahaha hahaha memang benar benar biasa ya benar biasa ya benar biasa juga jadi saya menyapa dulu Prof. Swasti Sake UNJ UNJ saya senang tadi mendengarkan pemahaman tentang cembaringan tentu nanti kita elaborasi lagi baiknya bagaimana kemudian Bu Yeti selaku Kepala Bunda Kebudayaan Kota Yogyakarta yang saya apresiasi sering menyelenggarakan acara-acara yang narasinya itu adalah upaya melestarikan nilai-nilai adat dan tradisi Kayu Johato Hadi Nihra yang saya apresiasi karena Manceng Nipun Yogyakarta ya Ugi Kedah budayanya maju Lalu Mas Trisma selaku anggota Dewa DPRD Kota Diy Komisi B yang kebetulan membawai hal-hal yang kita sampaikan pada hari ini kemudian ada Pak Agung yang mewakili komunitas atau Pak Kuyuban jempa ringan kemudian Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu semuanya yang menyusuh buatan Cangkat Pulau sebat setunggal-setunggal pasti 70% bisa jempa ringan ya oh semuanya kalau jesakkan tapi kadang mereset nanti titisnya kalau pelajari boleh kemudian ada beberapa temen ini yang memfasilitasi kemarin dari Agro apa itu Indonesia 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 yang membantu saya mengekspor satu kontainer 40 fit untuk kebutuhan masyarakat Jawa di Suriname dan Belanda yang bukan orang Indonesia Pak Tuno jadi bagian ini bukan ulekannya juga lebih bagus dan sebagian Pak Tuno Mas saya kebetulan hadir di sini Kepangaken Pulau Wironegoro saya selaku Pengageng Parentage Keraton Ngayu Jokato Adiningran sebuah lembaga yang membawa tiga ribuan abdi dalem yang terdiri dari abdi dalem Punokawan yang ngantor Sam Pendinten kalau bahasa ofisnya 9 to 5 lalu ada abdi dalem Kak Rajan yang dia tidak berkantor setiap hari tapi berkarya sebagai dosen polisi tentara ASN anggota dewan dan para Bonawirawan instansi tersebut dan kalau saya mencoba melihat visualisasi hari ini selaku pengageng Pak Retahgeng mewakili Prato Jogja saya sudah didampingi dua di dalam saya Bu Yeti yang di dalam kami di Kab Rajan yang kami induksi melalui pawiyatan pelatihan-pelatihan di Keraton yang belum maksimal karena beliau sibuk dengan Mas Krisma ini mendampingi saya kami di Keraton di bidang kebudayaan kota Yogyakarta lalu Mas Krisma di Dewan jadi yang harus eksekutif ada legislatifnya yang salah saling mengingatkan itu demokrasi di NKRI dan guyuk hukum pelajang saya hari ini tentu belajar tadi dari Froth Swardi tentang hidungnya tadi langsung saya WA pengageng Brido Mardowo untuk ngecek lalu sebuah kan kita dihadapkan pada sesuatu bahwa perjanjian itu empiris atau bukan empiris lah yang ada tangan-tangan semua dan sebagainya yang belum empiris itu kan sesuatu yang masih banyak pendapat belum dilakukan FGD lalu di akademis itu dilakukan langkah diseminasi untuk bahwa itu apakah bisa keluar dengan dasar diseminasi dengan naskah akademis dan sebagainya untuk kalau itu aturan diberikan ke publik dilaksanakan lalu kalau kejemparingan ini ya saya berusaha untuk menjadi menengahi mengayomi semua masyarakat DIY yang salah besarnya adalah berhobi sebaik BS adalah mas 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 jadi mungkin pertama yang perlu saya ceritakan adalah bahwa Kraton Ngayob Jokarto Hadimirat satu tahun ini tanggal tepatnya saya harus cek di surat di keputusannya melakukan sebuah langkah besar dimana melakukan perubahan struktur organisasi di Kraton yang sambung Putra Pak Astani kalian bersaudalem selaku Raja Kraton Ngayob Jokarto Hadimirat saya keliling kemana-mana sepampu saya karena saya bukan agota Dewan, saya bukan ASM yang punya mobilisasi bisa menyampaikan itu dan kami minta Bu Yeti diun ke Jengkirono selaku pengageng Pani Kronkoro bisa membantu memberikan info dasar ini kepada masyarakat Ngayob Jokarto Hadimirat sehingga misalnya kalau dulu yang tadi yang menggantungkan dalam urusnya mungkin lebihnya panifikismo kemudian swagi itu setia di mendaluri kita kemudian terjadi perubahan sekarang panifikismo ada badan diatasnya yaitu kawadanan Datu Dorno Suyoso yang membawahi panifikismo kemudian bahwa menggunakan kagungan dalam itu sekarang prosesnya juga kalau dulu orang mengenali kekancingan tapi ya yang sehu banyak yang palsu terus kemudian kerata melakukan langkah-langkah sehingga kekancingan itu tidak akan keluar karena yang akan mengajukan menggunakan kagungan dalam itu harus menerima palilah dulu satu tahun palilah itu diuji oleh keraton bagai kagung nopo bangun tingkah berapa pakai basement apa enggak kalau bangun basement sudah pasti urusannya sama mas krisma mas krisma dan untuk dua basement di kota karena memang koten parang kalian keraton bukan koten parang karena kami ada tata ruang garis imajiner dan filosofi antara merapi dan segorong hidup saja itu akan sebentar lagi dinyatakan sebagai warisan jaga budaya tak benda terus piano yunjuri kan mindset dan filosofinya saja bisa dipakai bagaimana dengan batiknya bagaimana dengan hal-hal lain yang bersifat fisik jadi perubahan yang mendasar itu itu mempengaruhi terhadap tepas dulu sekarang berubah menjadi kawadanan dan masyarakat juga mesti tahu apalagi yang bisa jemparian karena saya selaku pengageng parentah ageng dulu kami di parentah ageng itu mengelola manajemen abdi dalem punokawan sehingga waktu itu ada tepas dor pulau yang membawahi pengelolaan abdi dalem kamar raja lalu terjadi perubahan saya tidak berhenti belajar di kerajaan Jogja 20 tahun saya menjadi pengageng yang saya membawah dan ria nampak ini dulu danmu ketimbang jengmangku kalian sedoyokutri dalem pulau krono 2001 langsung datus pengageng parentah ageng yang mentor pulau bumi ini suargi gusti joyokusomo selaku pengageng panit krono krono dan sehingga saya harus pandai sekali bahwa jaman berubah krono pengagengnya berubah sehingga krono bergerak cepat dan saya punya tanggung jawab untuk mensosialisasi ini kepada banyak masyarakat juga termasuk sisi akademis sisi komunitas eksekutif legislatif dari masyarakat salah pada umumnya sehingga abdi dalam kaprajan di struktur yang baru ini menjadi tanggung jawabnya parentah ageng jadi abdi dalam itu puno kawan kaprajan semuanya di bawah parentah ageng sehingga baru 8 bulan ini saya menghabiskan banyak waktu saya untuk bagaimana pengelola ini karena bukan hanya sesuatu yang baru tapi kira-kira saya tahu tapi saya tidak bisa memantau satu per satu abdi dalam kaprajan saya di luar karena tidak hanya di Jawa sampai Makassar sampai yaitu puno kawan sampai luar negeri kemarin membuat masalah di Suriname sudah kami pocok lalu pejabat daerah juga ada terus ada pejabat di luar Jawa juga ada di dalam kaprajan tapi kami menunggu inkrahnya dari pemerintah Republik Indonesia jika sudah inkrah ya nanti saya memfasilitasi pocoknya keraton ini kok saya jadi sopan maksudnya mau memberhentikan orang saja memfasilitasi pocok ini pun jadi di pocok aja di fasilitasi bu di di diangkatkan suratnya jadi kami menjaga kemudian Pak Agung dan teman-teman dulu latihannya di bangsal kamandingan dan saya sangat memahami idola saya adalah swagi pangeran Manggubumi yang ketika tidak setuju dengan perjanjian ponorogo rumahnya Jodja menyampaikan kepada si muur untuk keluar keraton karena tidak suka setelah beliau surut nanti Mataram akan berada di bawah kekuasaan Belanda bisa maunikan Jodja yang lalu kemudian melawan Belanda 9 tahun Belanda tidak pernah menang saya ceritakan di Belanda narasinya dan terjadilah perjanjian kiati dan ini sebuah cerita dasar bagaimana ini bisa membangkitkan kemanat nasionalisme dan patriotisme anak-anak Jodja juga penting timur laut sudah dikirikan pelan-pelan mau dikembalikan sesuai asalnya dan Jodja menuju babak barunya kalau saya sebagai ketua HNSI dikubunan nelayan seluruh Indonesia saya sudah sangat tahu kerja saya di pesisir dan segorok hidup karena visi-misi beliau sebagai Pasodalam Sesebrana Mangkubah Wona K10 itu adalah selaku gubernur visi-visi maritim menjadikan salatan sebagai halaman depan lalu kemudian peradaban samudera India untuk kemas kesejahteraan masyarakat di kemudian dari pesisir 12 jam international flight direct emirat eti-etat Qatar Anang JAL New Zealand Airlines Kuantas Singapore Airlines ASEAN semua itu direct mampungkan masyarakat Jogja tidak hanya menjadi penonton atas kemajuannya dan mari melalui jemparingan mungkin ini dijadikan misalnya untuk nantinya salah satu kunjungan wisata pakai misata latihan jemparingan tapi yang diturunkan speknya sedikit lah yang gak membunuh orang kalau salah karena saya jemparingan asli ujungnya sangat panahnya sangat serius kemudian keputusan tidak di bangsa pemandungan itu bukan keputusan tidak ini kan saya belum punya waktu betul terima kasih bu saya jadi punya momen untuk menjelaskan ini jadi kemandungan bangsa pemandungan itu sedang dimulyaki jadi direnovasi karena itu adalah bangsal pertama ketika suar di pangeran Mangkubungi itu setelah perjanjian giyati yang gerawat pasang gerahan hamba ketawang ajeng itu salah satu bangunan yang mungkin salah saya bisa menelit lebih lanjut bangsal pandemannya karena sokonya itu paling dua jadi kayak bedingnya kita ketika membangun rumah jangan sekarang mungkin bedingnya sekerat itu kemudian bangunan pertama yang dibangun adalah kabungan dalam gedung sejahan yang sekarang menjadi kantor kami di Marentah Hagen yang dulu kami melalui 32 di dalam beruangan kantor itu 6x5 meter sekarang kami sudah dua lantai karena urusannya semakin banyak dan jempat ringan baru menikos saya bisa memberikan masukan-masukan kemudian tadi Pak Agung yang kalau mimpinan setinggi tinggal masuk olimpiade porn masuknya kormi saya bantu atau bawahnya apa-apa itu berpatri tapi sebagai warga Jogja yang sangat memahami konstelasi macam-macam kita harus bisa memisahkan kapan saya bicara sama krisma sebagai ketua dewa anggota dewa kakak sebagai kader muda saya anak muda ini dengan Bu Yeti juga Bu Yeti ini yang bercanda terus kadang-kadang yang saya risiko ini ke para dinas kita ngomongin supaya mungkin bicara yang banyak saya menghadirkan mas Antok berdiri mas coba saya kenalkan ini yang membantu ekspor saya untuk para diaspora di dunia kami saya selaku ketua Yayasan Yogyakarta Senimusantara gak nyari cuan tanggu jawab moral saya sebagai orang Jawa membantu orang-orang Jawa di dunia yang dekat dengan budayanya milih batik maut kelentu milih ulekan maut kelentu botong atas puluh wak diku noko festival nawon di Surinawan bawon 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 ini kalau merek bawon ngebut yang sasetan jadi Tuhan dikirim ke Surinama terima kasih mas dan terus bang jembal dengan Niko dan terus ayah puluh konten pare takeng tapi belum saya punya kesempatan yang baik saya diundang bu yaiti konten dalam 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 pengetahuan untuk acara selanjutnya lombangan semoga lancar dan sukses saya mungkin adil tidak di pembukaannya tapi saya datang di itu saja saya datang untuk memberikan semangat dan kemudian di keraton saya selaku pengageng panit ageng sudah bicara dengan GKR Codro Mirono selaku pengageng panit Ropuro saya menyampaikan jembaringan ini itu nanti kita bicara bahwa ya kan awalnya ayahan Ropuro lalu jadi ayahnya para retahan genuh karena kesibukan saya ya saya baru bisa hadir hari ini pas ageng prof lalu keputusan dari kami di keraton ayat ini ya yang sudah terjadi di kamandungan itu loh itu kan sekarang pindah sementara karena memang kamandungannya lagi direnovasi daripada tukang yang memang panah tadi lebih baik dipindah dulu dan yang dalam Brontoi keluarga raton Yungso juga jadi bisa koordinasi tempatnya di belakang ada 40 meter masih 3000 digunakan nah keputusan kami itu yang di kamandungannya tetap kami laksanakan nah saya ini paling tidak suka karena ada bagian kami yang juga di bagian anggaran keuangan dan sebagainya itu bukan kealian saya dan bukan tupuksi saya saya dipandai tagem saya membedakan kalau kerja cari saya ke bawah itu itu kerja personalia mengurusi 3000 yang meninggal berapa yang diangkat berapa naik rata berapa yang diperhentikan berapa yang liar pindah instansi berapa dan itu personalia saya selaku pengagum itu saya mempunyai konsep IPA yaitu indeks pembangunan api dalam dimana yang saya lakukan di daerah istimewa Yogyakarta yang IPM-nya tertinggi se-Indonesia susahnya dari mana ya saya mau bikin IPA di IPM lersih gabungan pak secara akademis karena saya tidak mau pari tagem itu berhenti di masalah personalia termasuk sekarang mengurusi cembaringan lalu cengkirono menyarankan mas kalau bisa ya anggaran maksudnya yang dari kami seperti dulu dulu tapi pelaksananya mogul lah tapi ya hormatilah ratong nayuk jokato dan selahaskan lah rogo pikir pikir rogo yang rosok menunggal sehingga mengertasi kini nopo kita sakit kulit kesak pejah menggihwatan ayuk jokato jadi monggo prof ini acaranya terus FGD-nya kami fasilitasi saya sediakan semua komunik sampai utang undang FGD-nya misalnya pelaksanannya anggota dinas yang lainnya ibu ngecep itu apa yang kumpung-kumpung dari kumpung apa romp 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 itu atasnya ngecep ada sponsor romp biar berhasil jangan kaya lebih jangan menyamakan daerah kita terhadap itu yang bisa saya sampaikan sehingga mohon tidak ada dikotomi para jembalingan atau di dalam atau bukan komunitas itu kalau saya menggunakan itu tidak di dalam saya sudah jadi guru besar satu mas 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 omar rugi olahraga bagian omar ini jadi saya masuk ke manama dan semoga saya bisa berhasil dampingi ngayomi Pak Niro sedoyol kalau mau diayomi kalau enggak saya ada kesibukan lain maksudnya karena ini perlu penanganan khusus karena Pak Niro sedoyol berkaitan dengan hal yang saya mau putus masanya kita menyambut Bapak Balu dengar mengomongi babak lama membuatkan rambung-rambung saya cerita tentang Jakarta ini timur laut duduk rafres itu gempur sekarang kita dirikan ayo semangat orang Jogja meneritakan terlalu komplit di Singapura only father naik water ini enak enak dan mulai dikembalikan sama Eropa itu ya pada para peninggalan terima kasih Pak Hilmar Farid Dirjen Kebudayaan yang terima yang jauhkan kalau fisiknya wotan bukan guna ini tembang ke wotan itu sama wotan 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 dungu ini dungu ini ini sedunggu bapak ibu dan bapak dan ibu dengan saya berusaha untuk pro Nami Lakakulor tapi saya berusaha untuk tidak membawa saya adalah pemimpin yang rakyat dan egalitas sehingga ini komponen sangat sukses di kita keperlaluan karena di studio saya membuatkan Profesor Kepung Ketua Pak Gujuban Pak Tengok Ketua Pak Gujuban Pak Gujuban Seseput Ada Bu Yeti Mas Krisma Kocok-kocok Seberi Jadi saya siang untuk membantu tidak perlu ada permasalahan yang lama-lama di kembangan yang baru ini sehingga pesan dari apa message dari saya Bu Yeti kami selalu nanti dari Bronto nanti kami carikan tempat yang di kagungan dalam yang penar untuk kami selalu menarik selalu deskripsi Mas Toto Negara di Kerido itu mendadani prajurit semua itu spesies dari semua kita studi yang sangat dalam dan sebagainya Pak Tono studinya Prof Suwadi karena yang mahal disini FGD itu anggarannya lama FGD itu kalau FGD-nya di FGD itu enggak cukup tiga hari maksudnya saya nyumun Prof agar tidak berhenti ini lestari saja tapi bisa enggak kita sampai setiap ini bisa mengekspor Jempaningan dan senjoyo perlengkapan pun jika ada masyarakat Jawa di luar negeri juga yang mulas tarikan dan saya berdoa semoga di kolom ini bulan Agustus Bu Yedri dan saya akan berangkat ke Kioto Wali Kota Kioto sudah mengundang Wali Kota Jujia untuk hadir di Kyoto Art Art Dienau dan waktunya kita kerja keras karena ini harga diri Jogja karena untuk memperingati hubungan Indonesia dan Jepang selama 65 tahun dan hampir 40 tahun hubungan sister city Kyoto kalian Jogja dimana ngesok dalam dan kerator memastikan at every university di setiap universiti di Kyoto ada satu set yang disumulkan oleh kerator Jogja itu budaya dan agak kurang tersirami sekarang karena kesibukan putri dalam keluarga besar pembangunan Jogja yang masih dan saya semoga itu bisa itu dan cita-citanya gak hanya masuk ayo kita manah di Jepang sebagai olahraga karena disana ada olahraga juga yang sama yang bisa mungkin disandikan dikolaborasikan di festival ini program itu nanti saya dorong ini dari swasta itu karena saya membawa swasta yang mau dan cita menyokong di bawah menganggung saking pulok pulok atur 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 samun teriyah wiki acara ini bermanfaat tidak sesempit jempa ringan tapi bagaimana kita bisa hasilannya hari ini menurut saya penting saya walaupun ya Pak Agung aja enggak mengenal satu-satunya dengan kawasan asyik-kawasan asyik dan kita narasi gambar jembalingan yang mengatakan saya tidak mengatakan sama profesor saya tetapi UGM jangan salah menarasikan air jodoh bukan untuk sopok kami lahir lebih tua 17.55 dari UGM dan NCRP kita cinta semua UGM sebagai kampus tercinta Jogja yang juga mengangati sampai jembalingan fakultas budayanya kami juga punya tamu memberikan data-data yang ansih untuk memperkuat studi-studi akademisnya olahraga Pak Komaris itu visi marketing boleh sebentar ya dua menit saya tuan melayan saya boleh tanya bapak-bapak semua ingkang sampun nanti ingkali daratan Jogja saking segoran itu cinta yang pertama melihat darah tanjung dari laut seborong di dunia tersebut jadi kita di bawah 2% dari 3,7 penduduk Jogja pernah melihat daratannya dari laut sementara visi-visi gubernurnya adalah visi-visi mariti samudra India udah beliau kenceng lama gak ngeti-ngeti ya masyarakat itu kapal selamnya Prancis udah bolak-balik di depannya Jogja tuh samudra India Prancis kepentingannya apa melindungi kolominya ini kali dunia baru sama berantem sama Australia gara-gara perjanjian kapal selamnya di fakta Auskus namanya direbut oleh Amerika Inggris dan ini katanya regional nah kalau kita yang halaman depannya dilewati terus kita diam saja anak cucu kita nanti hanya jadi penonton atas kemajuan cuman ningali landing pesawat bagus ini tapi gak mengerti dunia aviasi yang bisa memberikan kesejahteraan untuk misalnya masyarakat pulau saya tetap semangat mungkin-mungkin kalau sakit holistik Pak Tono Mas MC yang muda juga saya kira dulu Satya Bila saya mengkandalkan anak-anak muda Mas Misma ini bukan mudah banget dari kuliah Widya Mataram saat sudah ikut di organisasi saya kayak Selayan jadi caos bukan jadi dalam ini karena kita anti KKN nah dia gak boleh terima gaji penuh karena dia dia udah gajinya lebih banyak di Kirwan sehingga dia turun di keraton itu buat turun dirubahkan jadi abdi dalam caos dari abdi dalam kawadanan tepas menjadi caos tidak dilakukan juga orang gak mengerti tapi pimpinannya punya gak keinginan untuk sama dia untuk jujur sebagai pejabat dan penjabat semoga itu bisa nilai-nilai yang anak-anak muda bisa manangkan kata makunun kodalipun bugi-bugi jemparingan pengeniro sedoy yang melakukan ini sementara di dalam rongko nanti saya akan hadir tanggal kita tanggal 23 nanti yang pulau dikocok celak surau dikocok pulau makin silahkan musokok tanggung abang 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 oke ya ampun bismillah ini pada selanjutnya selanjutnya adonur pulau selaku pengageng panetah geng siap kayomi pengeniro seoyok urusan penopok remawan yang menjadi tanggung jawab saya termasuk saya kayomi profesor para teman-teman dari akademisi agar semuanya bisa bersinergi agar IPM tetap tinggi usia harapan hidup tetap tinggi kualitas jalan di Jogja tetap tinggi sehingga petahi kita semua yang water naik jok tantok hatunum sepindah malih sudah siang pulau badai lajengan water bantul meresmikan dua sekolah yang kami nyatakan sebagai sekolah inklusi yang kemarin sekolah sekolah kami ini meluluskan putri yang dapet golden 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 pasal putri ariani salah satu kan inklusi amerikan kotel amerikan kotel amerikan kotel putri ariani yang menyewu modern sakit dia meninggal karena hidup kecelakaan sini tanda tangannya beri sama SM sekolah mendengar M sekarang sekarang sekolah mendengar kelautan karena si anak ini mau jadi cita-citanya nak poda jadi saya menangat tangani yang mau dibantu ini dan ada salam jembalingan atau mas jembalingan belum ada jembalingan salam saking sedoyo koropengagam saking kerata pengayok joklatan di negeran penting buat kami juga kami hadir untuk disini agar semuanya bisa lestari lestantun jembalingan juga bisa menambah salah satu parameter selain aset budaya juga menambah panjang umur bahkan perlu akademisi dari fakultas kedokteran bukan yang menerit itu melatih titis sabar dan lumayan bisa terjangun yang titis dari pada golf lari itu harus minum 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 matulah sukan siang salam rakyu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhan siang selamat siang shalom wabarakatuh salam kebajikan selamat setiap terakhir semuanya yang kami hormati rupanya rasyu ibu di ibu di yang masih mengatar kanceng mirong bergoro dan terutama untuk rekan-rekan sekalian saya ingin rekan-rekan bapak ibu mas dan pandemen jembalinan yang selama ini saya sangat hafal betul kita bersama-sama sekian lama satu dua yang belum dalam dunia jembalinan izinkan saya matur yang sebetulnya pada saat kalau tidak salah ibu fitria dan pak pak sariono praum rumah ketika diminta saya sebagai narasumber terus terang praum saya pada saat itu agak apalagi saya merasa agak apalagi pembicaraan apalagi ada pembicaraan apalagi saya merasa agak dibilang apapun juga kapasitasnya sebagai apa ibu fitria beliau bilang sebagai sesempuh kira-kira begitu nah ini pas pasnya apa maksud saya bukan pas dalam hal beberapa hal bukan tapi pas sendiri salah satu faktor saya ini mas pangkutan ibu saya sudah habis berarti sudah sepuh kedua saya sudah jadi yang paling tidak itu tapi dari sisi keahlian hal macam-macam yang berkaitan dengan jembalingan saya masih sama seperti jelan-jelan semuanya dengan bapak-bapak ibu-ibu yang ada di depan kita semua berhenti bareng kami saya merasa tidak memiliki apapun tapi saya memperhatikan diri karena ini berkaitan dengan jembalingan berkaitan dengan akhirnya dengan kuda-budaya berkaitan dengan yang saat ini pun jembalingan sudah menjadi budaya kewarisan budaya tak benda takta tahun 2021 sudah jadi sedikit ya saya sedikit akan patut berbagi bersama di sini karena tadi menang sepul tadi sekian lama sampai tadi ranjang menang menang tahun sekitar akhir 2013 2012 sudah di sana bahkan sebelum gendewa kota ramadha pada saat itu di sana di sana masih adanya adalah tinggalan dalam seloso wakil dengan pialanya Eka Layak pada saat itu saya berharap pada saat ini bisa berbagi tadi saya matur saya bukan apa-apa tapi mungkin kita sama-sama kita kami sama-sama pelaku dalam jembalingan saya melihat banyak dinamika dalam jembalingan baik itu secara komunitas personal ataupun yang berhubungan dengan kira-kira giat dalam jembalingan Bapak Ibu sekalian or direct saya bilang kadang-kadang julut-julut jembalingan kami merasakan melihat banyak ketika kira-kira 2009 2010 2011 ngajak uang setahun ini menggolum cuma 8 orang waktu itu masih di Bapak Alaman Basukro Amardu masih Romo Marioso masih sebagai pengageng juga dan yang megang untuk Selosowati betapa kemudian era-era 2015 sampai sekiranya mulai tubuh betul jadi ini yang saya berharap sekali lagi Pak Mampun izinkanlah saya Matul untuk berbagi harapannya ke depan mau kemana jembalingan ini mungkin saya mohon maaf banyak berikan dinamika kalau menurut data di DGD sampai saat ini ada sekitar berapa ya Mas Chris jadi sekitar berapa sudah sekitar 70 komunitas ini 70 ya sekiranya segitu ya jadi prokse haban semua ini karena mereka juga bagian setiap saat berkembang jadi ini dinamika kita yang sekitar 70 dengan kira-kira 2015 mulai terus yang tadi di bawah 2015 kita masih bisa melihat awal 2010 hanya sekitar 4 terus berkembang sampai sekarang kira-kira 70 tapi mari kita untuk melahat bersama-sama saya dulu pernah sampai kira-kira yuk sini jenengi komunitas di sini ke pihak karena eloknya di jemparingan bahwa kegiatan yang nunggu saya untuk pribadi maksud kami bahwa ini adalah ayahan ngasah pribadi tapi dilakukan itu harus kira-kira berkaitan dengan komunitas ini Dewi jemparingan menunggu saya rasa enggak akhirnya mengapa menjadi komunitas sehingga konsep-konsep itu ada pas duluran bahkan awal pun sepakat bahwa pas duluran sebagai basisnya kemudian budaya pun sebagai basisnya sehingga pada saat itu kita tidak kira-kira orang nakkoni orang nakperpani kira-kira begitu tapi pada saat itu pun dinas budaya tidak ada ini sekedar kita menggali barang untuk ke depan harapannya sudah mulai dinas budaya melihat bahwa jemparingan itu bagian seksi sekali seksi sekali ketika dinas pariwisata sudah banyak mengampu dengan beberapa kegiatannya dengan nama misalnya festival budaya jemparingan rantan di mas kris ya sudah dinas budaya beberapa kali sudah termasuk kali artinya bahwa jemparingan sudah mulai dilihat oleh beberapa misalnya dinas budaya dinas kaudaya budaya dan dinas pariwisata jadi ini yang mungkin saya kadang-kadang mari kita bersama-sama jadi hampir banyak sekitar Pak Pak Adi Adi Winoto Pak Dadang Adi Winoto Pak Dadang jadi ada berapa anggota kira-kira sekarang Adi Winoto 10-15 berapa Pak Adi 40-an sebelum COVID-19 berarti sekitar tahun berapa 2018 kira-kira begitu apa 2017 2019 sekian lama ini kita sama-sama berpikir mengganti sebuah ketika 2018 kemudian 2019 kira-kira sampai sekarang ada bahasa sekarang nanti akan ada masa kira-kira waktu istilahnya kemudian kemudian dogo-go dogo-grok di kira-kira ya don't take jadi semakin lama ini kita berbicara mohon maaf di depan ini saudara-saudara saya semua pas dulu dan jempat dengan semua yang saya apal setiap hari hampir bertemu sehingga kami konsepnya hari ini sebenarnya apa yang kita harapkan dari komunitas kemudian dengan dinas budaya kemudian dengan keraton saya menurut saya masih tidak pakai ini karena oh sudah ya tadinya tidak usah hanya sekedar kita karena mungkin akan lebih banyak saya bicara kemarin ini di dinas provinsi di Semarang waktu itu tapi lebih harapan saya di Jogja ini kita sudah punya aset dengan banyaknya komunitas tapi tadi kenapa saya menanyakan ya akan semakin lama komunitas biasanya yang kemudian masih saya pakai bahasa mentang bukan juga saya lebih senang masih mentang berapa paling nanti akan terlihat beberapa sekitar mungkin 10-15 biasanya sebagai ping-tang yang biasanya 4 orang lagi sebagai konseptor eksekutor 4-5 orang yang ini kita pahami semua bahkan nomor sebu kalau boleh saya matur nanti akan ada beberapa komunitas saya sempat pada saat itu bikin apa sih kriteria sebuah komunitas ada keanggotaan ada kekurusan sempat saya tadi dengan wabrol dari kawasan kejagaan kemudian ada giat yang kira-kira istiqomah saya bilang kontinu sehingga dulu kenapa muncul pada saat di kamar rumah ada selapanan selosawagen sebagai tinggalan jalan pada saat 2000 saya masih menangi 2010 pada saat setelah kemudian ada kemanduman dan kemudian di rumah taram memang kalau dasarnya seperti itu harapannya komunitas memiliki giat yang kontinuitas sebagai identitasnya komunitas tersebut kami misalnya sebagai contoh tidak marah kira-kira tidak kami di yang menatrol kami tetapi terus kira-kira punya repul orang orang petang atau bahasanya sok-sok lali lupa sehingga jadi 08 jadi 08 tapi kami punya komitmen punya repul yang harus kami laksanakan kira-kira begitu sehingga apa ada semangat anggota atau pemulus nguripi menghidupi rumah komunitas tersebut orang umur saya umur saya bisa melihat saya akan menyebut kenapa aku bisa begitu saya melihat saya pelaku dan saya tadi menang 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 sebagai sepuh sebagai si ada yang punya komunitas isi nemo dolan oh my apa yang saya bilang dia dia tidak punya hiat yang dolan 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 pengabutan tapi ini adalah bagi kami dinamika saya enggak merasa paling benar kita bisa melihat bareng ya kira-kira ini yang tadi yang mungkin senabungan tapi monggo kembali lagi kepada semua saya kadang-kadang bu mas mbak bu prof tidak teman dengan teman teman itu yang saya meng teman teman yang Pak Arya, Pak Arya, Pak Arya silahkan. Kami sempat mengalami enggak punya mudi kotanya mahal lho, Bu, Sasono. Dua tahun pertama kami menempati sasana minusnya Gusti Yudho, di Langan Arjani. Sebelum dibangun, itu dua tahun. Pindah lagi mau dibangun, punya Pak Agus Matawan Diyo, lima tahun. Setelah itu habis, Bu. Sekarang kami hanya menempati kira-kira miliknya Pemkuat yang mau jadi bagi Puskesmas. Besok Puskesmas dibangun, kami tidak punya Sasono, sudah. Tapi kami masih punya sempat kami duluan-dulan soal ke jurur kami di Juhitan kira-kira begitu. Jadi ada Mas Kris, kami ke sana. Dan kami tidak hanya, nanti besok kami punya jurur lagi di Bronto. Dan itu saya pikir dengan konsep pas sejuluran, mohon gue sebetulnya saling nguripi. Kira-kira itu konsep yang mari kita bangun bersama. Untuk apa? Saya bilang sempat mau nulis Jempa Ringan sebagai nasihat budaya. Boleh siapa? Layup Jokarto. Kita istimewa, Bu. Boleh, Bu, nanti ditambahkan. Sebagai nasihat budaya tak benda. Only one, hanya satu-satunya yang dimiliki oleh dunia kira-kira. Jempa Ringan yang dilakukan dengan lenggah duduk-duduk hanya kira-kira di kita. Meskipun Jawa Barat ada, Bu. Sumedang, Kuningan, Arawang. Jawa Timur ada, Bu. Jawa Tengah ada, tapi singap, Bu, dengan istimewaannya hanya Jogja. Plus dan nice. Jadi, ini sepangat-sepangat yang kira-kira yang ngumpul Jempa Ringan. Besok kira-kira milik Jogja, meskipun durian banyak, Bu. Ngasih nyawa kali bawang, gitu. Pro-pencil aja. Tapi, branch-nya itu Jempa Ringan milik Nayib Jokarto. Itu yang mungkin kita dibangun kanan, istimewa betul. Karena tidak ada di lain tempat, di dunia, Lu, Bu. Selain di Jawa, kira-kira. Ini yang belum mengampu, belum mengangkat. Jogja, kata-kata. Kira-kira itu yang mau harapan kita bersama dengan segala dinamikanya. Saya hafal betul pelaku-pelaku ini karena kami apalah. Jadi, mohon laku, sekarang mari kita berpikir bareng untuk sebuah komunitas yang nantinya akan diampu oleh gunda-gundaya baik kota ataupun konvinci. Kemudian sudah ada perpatri. Di sini ada patung iman, ada masris yang semonggung. Tapi saya kadang-kadang berpesan. Menang tua, Bu. Jadi, pesan kepada adik-adiknya. Apapun hal ini harus disosialisasikan. Diinformasikan. Segala sesuatunya, mohon maaf, beberapa pengalaman, ini yang tidak jarang. Saya bilang, Lu kenapa harus jarang? Karena ini milik kita bersama. Apalagi kalau dari pemerintahan, Bu. Misalnya informasi ini harus. Itu harusnya menjempari. Ini kita banyak hal dengan komunitas, dengan giat, dan sebagainya. Ini yang nanti harapan ke depan. Semoga, Pak Patri, Mas Fris mungkin dengan kepemurusan yang baru, saya benar, kemarin saya sudah ketemu dengan Mas Martin, ketuanya, nanti akan memberikan sosialisasi. Mohon maaf kepada semuanya. Ini karena bagi saya, itu yang saya oyang. Entah nanti komunitas misalnya, ada hal yang tidak mau, untuk ikut, tidak masalah juga. Tapi informasi itu sudah, sampai dan disosialisasikan. Ini gendala kita bersama, menurut saya, jadi, harus ada sosialisasi. Semuanya saja. Nanti, kalau pun nanti komunitas itu mau dan tidak mau, ya hak daripada semua komunitas. Dan ya sudah, tidak apa-apa. Tapi saya berharap ada Perpati, ada JPM, ada Dinas, guna buka budaya, kota, kebudayaan, itu jadi, menjadi lain lagi. Yang terjadi, boleh saya matur, Bu Neti, untuk WBTP ini, nanti kelasnya akan sama, kira-kira dengan gamelan, wayang, kris. Saya diperkirisanku, Bunda Budaya Provinsi, sudah memberikan tuan. Ada geraha kris, ada pemahawannya. Nah, siapa tahu, besok dengan konsep seperti ini, kita kerjasama dengan Dinas, kita berusaha punya sasona jempalingan milik bersama. Itu, kalau kita bisa mengatakan ini, ini tepuk tangan kira-kira Bu Neti, ya. Tapi kita tolong, ada sasona jempalingan minimal di kota dulu, misalnya. Konsepnya ini, kita ambil dengan danais, atau tempat, dan sebagainya, yang bisa dipergunakan, terutama, mungkin kayak nyalakan astro nih, panggilan ini ya, jemparikan solif di beban kira. Dengan misalnya tadi, kejagan, yang kira-kira harus jemparikan AGD dan Diani, dan banyak lagi, dan banyak lagi, ataupun, saya tahu nih, dengan misalnya, berdormantara, goni mulimolas meter, gitu kan ya, itu mungkin bisa digunakan bersama. Dan itu milik kota, yang semua komunitas, nanti dengan misalnya, diperkerjaan berada, namanya sektor, ketahuan bersama, bisa ada, piket, barengan, silahkan, nanti tinggal datanya, siapa yang mau, hari ini ada, dan sebagainya. Itu mungkin satu, yang kami harapkan, dari, saya, pribadi, ataupun, secara komunitas, yang merasakan, di kota, milah kan tenang. Adi Winoto, kalau boleh, tanya, saya, itu milik siapa, pada tanah itu, milik sekolahan, di Muhammadiyah, itu pun, kira-kira punya institusi resmi, yang enak, punya legalitas, dan selama, kira-kira masih ada, sekolah itu, gak mungkin lah, kira-kira lapangannya, di suhu, kecuali dibangun, kira-kira, 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 kota itu, sangat mahal sekali, untuk sasaran, sangat, itu mungkin, poin satu, yang kami tidak memiliki, secara bernat, yang bisa digunakan, kayak misalnya, omah wayang, atau benang kris, saya mau mencoba, untuk seperti itu, jadi, siapapun, di komunitasnya, kira-kira, ada kendala, tidak punya sasana, bisa, kemudian, diampu oleh, dinas, kabundan, kabundan, kabundayan, atau, siapa tahu, kanceng, huronogoro, dengan beberapa perangnya, tadi sudah, mau mengambil, kembalikan, kentenangkan, tuan jurit, misalnya, siapa tahu, karena kami dulu, sempat, ketika di bawah, kamar bum, kanceng, kami dapat, hari rancu, di kamar dunia, kami, latihan terus, bahkan, graden, tangga, parso kami, ulang tahun kami, 2013, 2014, 2015, baru ke-4 tahun kami, kami di kamar dunia, latihan kami masih ada, jadi, itu bisa, untuk hubung pada saat itu, ya, ini yang nanti, berkaitan dengan banyak dinamika, jadi, diizinkan mungkin, saya hanya sekedar, satu menajak, dulu-dulu depan, dan menjepani kami semua, memikirkan bareng, dengan melupakan, like and dislike, antar persona, karena itu kuncinya, saya lihat begitu, saya sempat, matur sama, mas Arya tadi, ternyata, diam-diam, beliau, mengamati banyak, tentang komunitas, sama beberapa hal, dulu berharap, komunitas, rupanya lagi, keluar lagi, tapi karena, negara-negara nya, misalnya, kurang, batuk dengan, di komunitas, buat baru lagi, buat baru lagi, itu yang, mungkin, ke depan, mari kita menata, jadi kalau sekarang, mungkin masih tontonan, besok menjadi, ada tatanan, kira-kira ditonton, tapi, dengan berbagai komunitas, kemudian, syukur-syukur, kalau menjadi, ketika orang-orang rasa, menjadi tuntunan, menjadi tuntunan, seperti itu, mungkin, beberapa hal, saya, kalau ini mungkin, bisa lah, jadi kerjasama, satu, kerjasama dengan, dan, kaling berbagi, saya begini berbagi, untuk, apa hal yang saya, lihat, saya tiga ini, kemudian, jadi, basic persaudaraan, dalam, kasana budaya, mas, waktu saya, saya itu, kan bukan, bukan seorang, karasumber yang baik, karena saya memang, hanya sekedar, mohon abu, saya membandingkan diri, oke, kalau saya sepuh, karena variabelnya, sudah masuk, saya sudah jadi, saya mungkin masuk, karena basic saya, cuma, saya cuma, jadi saya, saya cuma, senang jempa ringan, senang bergeri, saya, karena, saya, senang, senang, agak budaya, seperti itu, jadi, basic secara, ilmuwan, saya, bukan, pengajar yang baik, tapi, kalau tidak minimal, saya mau berbagi, beberapa hal, karena, ada, Wirogo, Wiroso, Wirogo, Maso, dan banyak hal, masih berapa menit, hanya 5 menit, bisa, mungkin itu saja, jadi, sekali lagi, saya mengajak, jurur-jurur terjumpai, ini, pandemen, untuk saling, karena, ini, kerja kita baru, ini, ayahan, ini, tanggung jawab kita baru, ke depan, baik itu, secara personal, baik itu, secara komunitas, yuk, saling bekerja sama, dengan, bersih, tidak, perseduluran, perseduluran, dengan, perubahan, kita harus membedakan, antara, tidak senang, secara pribadi, tapi, kemudian, sebuah organisasi, apalagi, di depan, untuk, arahnya, juga, istimewa, sebagai aset budaya, jempatnya, sudah sangat, seksi, hubung, diri, barusaka, diri, budaya, kemarin kami, dapat, 2300 anak, SD, karena, mereka, cari, bahwa ini, bagi kegiatan, budaya, tiga hari, si, apa isinya, menampakkan, naung, studiator, satu hari, harus ada, kegiatan budayanya, saya, presentasi, menggantikan, buat, tadi, sehingga, ada jempat ringan, dan ada, tarik, 2300, dan itu, masih banyak, akan beribu-ribu lagi, karena, Jogja, tidak mau, menjadi, studiator, wisata, itu, saja, mungkin, yang, bisa, saya, bagikan, lagi, saya, mohon maaf, yang sedang dalamnya, dengan kapisitas saya, bukan, sebagai narasumber, yang baik, tapi, terus, sekali lagi, saya, pengen, cuma berbagi, pengen berbagi, dengan beberapa, yang saya amati, saya, kenapa, Bapak, Bapak, cepat, ini, kedepannya, banyak, mungkin, tidak harus, hari ini, mungkin, besok, mungkin, kedepan, tapi, kita, harus, sering, bertemu, dengan, bukan, lohon sewu, tidak, hanya, menggelasi, kita sering, ngobrol, bertemu, dengan, niatan, untuk apa, kedepan, yang paling, lebih baik, ada, kesepakatan, yang bersama, yang, menggelasi, misalnya, bagaimana, tampung, mulai, tapi, kita, menggelasi, yuk, kita, nanti, cari, beberapa, kesepakatan, kesepakatan, untuk, kedepan, yang, kadang-kadang, masih, banyak, belum, ditampilkan, misalnya, seperti, yudu, kami, pernah, bilang, dengan, yudu, kami, mengawali, sang, nasur, pada, sesudah, kami, memakai, krisnya, berdampingan, dengan, katana, kami, memakai, jemparinan, pada, sesudah, berdampingan, dengan, yudu, tarinya, waktu itu, raton, orang sana, jadi, itu, konsep-konsep, yang, di, yudu, jemparinan, juga, berbarengan, dengan, yudu, kris, berdampingan, dengan, katana, pada saat itu, tarinya, waktu itu, berdua, atau, saya, agak lupa, tapi, monggo, itu, sebagai, listrik, kesamaan, pada saat itu, yudu, juga, kami, sempat, 2015, di, pada saat itu, dan, sangat, banyak lagi, sebenarnya, yang bisa, diaturkan, tapi, mungkin, tidak, bisa, ini, besok, kedepan, lagi, matunun, kepada, bunda, kebudayaan, kota, Rakyat Jogarto, memberikan, kira-kira, sebuah, tempat, ruang, bersarap, tidak, nyarinya, ya, bu, ya, kedepan, kita, menjelkan, jendikan, ada, FGD, yang, tidak, hanya, graded, kurang, lebihnya, saya, minta maaf, teman-teman, rakan-rakan dan komunitas di Paku Ibu, Pencembalingan, sekota Jogjakarta, mungkin, mau disini, Bapak Ibu, setelah ini, kita mau menuju ke sesi, tanya-jawab, kita ngobrol saja, bersama, karena, super, dan juga, dari, Ibu YTI, dari Bunda Kapu, di Kota Jogjakarta, tadi, ada yang, 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 mungkin, Pak, aku, dan juga, Prostor Wartin, nanti, kita, bersama-sama, bukan, berangkini, tapi, kita, ulas bersama, berikut, kalau, kita, ulas bersama, saya, diambil, 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 sudah, akhirnya, paling, tidak, malah, profesor, satu, tapi, maksud saya, cuma, banyak, dan, tidak, saya, karena, saya, yakin, di depan-depan, kita, semuanya, adalah, para penempat, berbagi dengan harapan salah satu diantaranya adalah kedepannya sama dengan jepang yudo itu nama gedewonya kira-kira disini alatnya saya lupa namanya dinamakan perdetail itu dengan nama jepang kita berharap kalau gedewo mentang titis nalceng sebagainya mari kita kesana oke selanjutnya saya monggo sebelum kita menuju sesi pertanyaan ada mungkin bapak ibu yang ingin ditanyakan kepada orang-orang sumber ada persuati ada pahagung dan juga ada kuyti mungkin dari undukabun eduk Yogyakarta dari teman-teman komunitas dan juga pak griban jembalinan sekotak Yogyakarta ada bapak ibu nge mohon silahkan semangat akan satu kita gitu dulu ada dari tengah kita pilih satu dari sini satu dari sini satu dari sini Oh ibu satu nih kedua mau yang pernah ada yang kedua yang tidak belum ada ini lagi dulu ya mau ibu mengawali untuk memberikan pertanyaan kepada para sumber yang hari ini tentunya di workshop Oh sudah ada ini nanti kita kesana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Fitriya saya dari BC Royal Brompol yang ingin saya sampaikan dan usulan juga bahwa seperti yang disampaikan Pak aku tadi bahwa mungkin kita memang butuh semacam apa ya komunitas untuk melancarkan melancarkan aksi kita menjemparin di tempat-tempat yang sudah ditentukan artinya begini semisalnya dari BC tertentu kebetulan tidak punya tempat nah dari Royal Brompol kan mengejaikan tempat itu ya monggo mau mengadakan belajar selapanan di sana boleh yang penting komunikasi dengan Royal Brompol itu salah satunya kemudian yang kedua yuk sekali-kali tempo kita berbareng khusus kota misalnya karena ini keinginnya kota dimana gantian gantian yang mengawali yang pertama misalnya di gunung ketur dulu atau di mana tempat yang sekiranya bisa memberima kami semua berbarengan jadi gantian gantian selapan sekali atau seminggu sekali kita lakukan bersama itu mungkin akan lebih efektif untuk menghidupkan atau apa ya cemparinan itu biar bisa lebih istilahnya apa sih lebih menjilai kita itu ya itu ya artinya Oh disana cemparinannya jalan disana jalan seperti itu menghidupkan sedikit-sedikit jenis pelan-pelan aja tapi kita punya langkah gitu kemudian yang ketiga mungkin ada semacam pedoman yang nanti ini seusuran aja ada pedoman seperti apa sih cemparinannya betul artinya gitu karena mungkin dari teknik satu dengan yang lainnya beda-beda tetapi bersumpah dari sebuah dari filosofi itu cara memegang nyenyak kemudian cara duduk kemudian meletakkan apa namanya jenparing itu supaya tidak sembarangan itu mungkin akan ada semacam pelatihan atau gimana mungkin itu suka nih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam kita cip dulu ke prov adung ke wieti mohon izin selanjutnya monggo untuk pertanyaan kedua disilahkan Pak Chris terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya jadi saya akan tanyakan kalau dari saya berhubung dengan cerita Pak Agung bahwa kita kebahagiaan di Jogja itu justru kebesar antara dari Solo dari si pasir ini Pak Agung kenal yang pop-pop kemudian berkembangan di Jogja datang siap 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 Tanda-tanda saya Pak kok bukan malah dari Jogja sendiri tuh ceritanya gimana itu dan mungkin bisa saya ceritakan gedewa atau panahnya itu antara Jogja dan Jogja itu sama saja atau beda kalau saya baca-baca di cerita S.A. Mentar Jajah itu mungkin proyeknya seperti Jogja dengan keluar-proyek itu panahnya beda Pak kalau panah Jogja itu pulingan pentilu tulus itu kalau di kelompok-kelompok itu ceritanya panahnya kan kalau di tembakan depan spiral mutar mungkin tak bisa cerita dengan Pak Tersul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin dari sisi ini jadi kita tiga ada dari sisi dari sisi gunakan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama saya Agung Pak dari Pajagan saya disini hanya mau sungai-sungai Pak Sama-sama Pak Agung Ya, Sama-sama Pak Agung ya dan mungkin Pak Agung sudah tahu kasus yang menimpa kami jadi gini Pak kami kan yang setelahnya baru mulai penggemar jembaran itu belum lama segini ya Pak sebelum 16 dan masalah kita baru bahwa Hai kendala sasana itu tadi kebetulan saya di dari kauman di wilayah bulu awal-awal kita latihan itu hanya di depan sedikit latar sedikit itu itu saja hanya malam hari Pak sebagian dari pertama kali itu kita karena kita bisa latihan siang bisa kita malam karena kita bisa tempat-tempat wisata ya ramai sekali jadi kita tidak memimpinkan untuk latihan siang hari atau sore hari bahkan kita pakai banyaknya wisata lapan akhirnya kita berhati nanti latihan kita tuh malam setelah 09.00-12.00 malam setiap hari ke dalam kita sekalipun keraton mengandalkan revitalisasi di seluruh kakon dan sekitarnya mungkin di nasibnya yang bersama yang dikembangkan itu revitalisasi rambunnya kakak gak tahu lalu beli sampai 2030 datangnya ya datangnya tapi kita tahu akhirnya sampai saat ini kita tidak punya sikap punya sasana adik-adik misalnya revitalisasi itu selesaipun kita bisa dibilang prototis ini selalu diizinkan untuk latihani karena dengan berbagai alasan misalnya bikernya anak buka dan sebagainya karena disana disana maku saja tidak punya apa yang kena kudor itu jadi itu mungkin dari pihak kita kutipin pak guben sebalingan yang ada di sukses ini atau mungkin dari pas kita tuh dari Pemda misalnya kan bisa menyediakan sasana ya atau mungkin tempat khusus untuk jembal ini entah nanti bisa menyewa di genari atau gimana jadi bisa untuk tempat kumpul kita bersama-sama itu loh jadi tidak hanya gelargen tapi bisa untuk lakper bersama-samanya itu bisa tiba-tiba dikat terserah bahwa latihan di situ boleh hati itu harus pakai ijim-jim lalu jenis yang mudah saja ya formalitas saja di situ tempat kekumpulnya kita-kita itu kita hanya selama ini kita pindah-pindah yang punya kita dari satu pak guben ke pak guben yang lain kalau misalnya kita punya sekretariat bersama dan punya sasana bersama enak itu saya nggak lebih lebih enak agar itu sasana nah mungkin bisa menanggapi para narasumber ada baku Profesor Harman dan juga depannya Bu Yati ya betulnya saya di tenang-tenang Pak Guyupan dan juga komunitas mungkin juga ini workshop bersama undung-undung ini mungkin Bapak bisa tercatur silahkan langsung bukan bikin satu biar gimana dipastikan mohon silahkan mungkin kami secara umum ya karena dari Bapak Ibu lebih banyak mempertanyakan terkait dengan sebenarnya Sasono ya tempat yang bisa untuk latihan bersama nah justru ini mohon maaf seperti yang disampaikan Pak Agung tadi memang betul kalau di kota Jogja ini kan keterbatasan tanah atau penelahan ya namun mungkin coba bisa Ibu Bapak menginventarisir tempat-tempat yang memang bisa digunakan untuk latihan artinya nanti terkait dengan konsekuensi itu kan bisa kemudian kami fasilitasi nah coba diinventarisir adakah tempat yang memang proper untuk latihan cempa ringan nah ini diinventarisir dulu nanti kami juga kemudian akan meninjau terkait dengan kelayakan yang paling paham itu kan juga Ibu Bapak nanti mungkin juga Pak Agung jadi nah kemudian ini nanti bisa difungsikan untuk latihan bersama setiap misalnya selasowagi atau apa gitu nah nanti kami yang coba untuk fasilitasi misalnya memang harus ada sewa harus ada apa gitu untuk latihan rutinnya tapi Monggo kami di bukakan untuk tempat-tempat mana saja sih yang proper gitu yang bisa untuk kemudian latihan bersama ini kemudian nanti ini bisa menjadi akhir dan rutin untuk teman-teman kelompok komunitas jempa ringan yang ada di kota Yogyakarta untuk latihan bersama seperti itu benar jadi nanti latihannya ya tinggal nanti mendaftar aja pas hari misalnya kita tetapkan setiap selasowagi atau apa Kamis Payeng atau apapun lah gitu nah ini Monggo nanti yang pertama mungkin itu dulu tempat untuk yang bisa difungsikan untuk latihan bersama begitu jadi nanti akan kami coba strukturkan di dalam program kami supaya ini nanti bisa menjadi reguler setiap selasowagi atau apapun jadi apa itu yang pertama kemudian saya sepakat memang graden ini ya mungkin sebenarnya media untuk ya setelah latihan bersama gitu mungkin kita nanti ada graden tapi yang penting memang kami sepakat terlepas dari itu kemanfaatannya untuk kemudian nanti difungsikan untuk paket bisa dan sebagainya itu mungkin hal yang yang di luar itu tapi kita ada tempat latihan bersama nanti kami mohon untuk bisa didantar diintar riset tempat-tempat itu itu mungkin dari kami karena yang lainnya mungkin teknis ya teknis mungkin Pak Algum Profesor mungkin yang paham atau nunggu selanjutnya Pak Suwadi bisa menerahkan kita diskusi bersama iya terima kasih pertama ini tentang Sasono ternyata betul apa tadi yang saya sampaikan sejak awal kalau itu sesuai dengan kebutuhan dasar papan ini akan lestari tapi kalau ini masih menjadi masalah ini kan gendak-genduk gendak-genduk nah ini ternyata betul nah ini kalau seandainya ini dibantul nah itu saya itu soalnya dibantul nanti kalau saya punya tanah yang harus dilatakan tapi harus dilatakan ya nah itu makanya eh punya tanah yang perlu dilatakan kalau mau di sekarang masih kolam zono yang tidak kawan itu nah itu tapi prinsipnya saya setuju dengan ibu kepala tadi coba kawan-kawan mati-mati mati-mati bahkan mati-mati itu cari 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 informasi iya informasi yang kira-kira eh nanti kundoka budaya itu bisa menanggung seandainya sewa kan begitu kira-kira ya nah itu kan bisa dianggarkan untuk sewa tempat atau sasono kalau tidak ada sasono untuk melanggok atau untuk latihan latihan itu ya memang repot itu repot nah saya tidak tahu tadi Gusti Wiro tadi apakah alun-alun kidul tapi kan kalau disana itu kan jam berapa itu sudah penuh dengan warna-warni warna-warni itu nah ini memang agak repot kalau di kota ini mungkin yang pakualaman itu gimana pak yang pakualaman yang sering untuk poli dulu itu kestalan mas bro jadi gini mbak bro kestalan itu pengapunya ya bagaimanapun juga korupakualaman oh yang punya wenang iya 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 tapi kalaupun izin mendapatkan palilah ya bisa jadi karena kami dulu 2010 dengan nama Jalan Toro mendapatkan palilah tersebut nah sebenarnya bisa mohon izin pak aku apakah pak kuyupan yang ada ini ada berapa pak kuyupan dua sementara ada datanya berapa 26 ya komunitas nah kalau saya begini usul saya dari 26 ini kalau kalau sudah gak apa-apa kalau belum itu harus ada apa ya pak kuyupan di kota ini yang menyatukan artinya harus ada pengurus pengurus yang tidak perpak kuyupan tapi yang murusi lalu Gusti Wiro tadi jadi penasehat atau jadi apa lalu ngambil orang pak walaman ada yang jadi apa apa itu jadi jadi sehingga nanti kalau pinjam di pak pak walaman itu enak tapi kalau misalnya apa penasehatnya itu Gusti Wiro ternyata lalu pinjam pak walaman ya gak enak nanti sultan tapi kalau salah satu apa ya pimpinan penasehat itu dari pak walaman ada dari eh apa kasultanan ada bahan-bahan kali sebenarnya sudah ada sudah ada gue ini mungkin bisa bercerita iya gua alaman pak katangan nah oh pokok sebenarnya sudah ada ya mas dari bibitnya pak cipri monggo cipri monggo 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 yakunko di sini menyambung dari Profesor Diktok Suwandi Suwasti 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 Maaf yang penting Profesor Diktoknya enggak ketinggalan itu di BBT setiap Sabtu itu setiap selapan hari sekali itu dihadapkan seperti Beladen Agen kalau Pulau Pak Palaman nyebutnya Basen Agen bukan Beladen Aleg itu tinggalan dalam Pulau Pak Palaman Pulau Pak Palam yang sekarang yang ke-10 itu kalau dulu dihadapkan setiap tinggalan dalam itu satu paling karena Pak Palaman itu sekarang Sabtu Kliwonnya sekarang setiap selapan hari sekali setiap Sabtu Kliwon itu dihadapkan di Beladen Agen Bapak-bapak ibu-ibu yang kalau mau Beladen Agen kesana setiap selapan hari ada itu Pak itu saja Pak informasi iya terima kasih tanya lagi Pak saya jawab dulu saya jawab dulu saya kira begini untuk kawan-kawan saya punya gagasan begini jadi kalau disitu sudah ada Setu Kliwon bisa membuka diri untuk Beladen Agen silahkan itu saya kira bagus sekali dan kalau boleh usul boleh usul ini mungkin di Beladen Setu Kliwon itu kita kita channel kan ke travel agent wisata yang travel agent itu supaya kawan-kawan guide itu guide di Yogyakarta ini bisa menggiring tulis-tulis itu nonton dan kalau perlu dilatih disitu diajak berlatih mungkin satu dua kali ya tentu yang jangan sampai menutup ke aritnya itu ya tapi untuk berlatih awal karena dengan begitu ini sepalingan akan semakin dikenal semakin dikenal dan tulis itu kembali ke Eropa sana di Jogjo ada ini besok datang lagi di Pakualaman ada ini setiap satu Kliwon dan masalahnya mohon maaf Bapak dan Ibu satu Kliwon itu kan selapan hari sekali iya itu 35 hari sekali ini nah ini masalahnya yang lepas ke apa ini turis ini kan kadang-kadang datangnya itu pas musim baru datang ke sini nah ini makanya kalau di sana stokliwon nanti mungkin alaman Astro Rebulgi Rebulgi lalu nanti mana lagi nah ini ini Pak Agung yang apa mau menyusun kalender event disampaikan ke dinas kebudayaan baru dinas kebudayaan dengan dinas pariwisata sudah kalau itu jalan saya kira itu akan akan dikenal akan ya mungkin lama-lama bahkan kita tidak usah mati mati bu jadi mungkin suatu saat mungkin ada orang itu yang atau tanah saya punya tanah misalnya iya 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 siapa tahu begitu ya karena kita itu belum tahu persis kapan kalender eventnya untuk itu kalau perlu ini mohon maaf juga memang proses jemparingan itu kalau bisa jangan semata-mata untuk olahraga tetapi disitu ada semacam ya untuk sajian turis ritual ritual kecil atau apapun mungkin ada seorang ibu yang menabur nabur karena supaya suasananya itu ada nuansa yang unik unik karena turis itu kalau tidak unik kalau itu tempat saya ada ini payah ini nah itu barangkali ini akan menjadi pemantik mereka untuk saling terus menularkan sementara maaf ini ibu kepala juga perlu tahu yang namanya wayang itu di itu itu setiap senen wayang kulit itu di setiap senen seminggu sekali tapi sekarang saya tidak tahu apakah masih atau tidak saya lama tidak ke sana mungkin tidak tidak apa-apa ya nah itu yang saya maksud kalau bisa sekali lagi sasono jadi Malinovski tadi kan bilang kalau ada sesuai lima kebutuhan dasar satu sandang eh sandang pangan lalu yang kedua sandang pangan papan yang ketiga itu sebenarnya terkait dengan kenyamanan atau keamanan jadi jemparin itu kan awal-awalnya itu sebenarnya untuk keamanan awal-awal ya tadi saya katakan antropologi itu karena untuk pengamanan diri untuk membela diri itu untuk keaman awal-awalnya ya sekarang lalu difestival kan dilombakan bahkan tadi yang belum saya sampaikan sebenarnya jemparinan itu ada umumnya dengan seks sologi jawa ya tapi ini tidak perlu saya sampaikan secara langsung ini karena ibu-ibu udah udah sangat paham tapi ada di situ bagaimana cokro manggilingan ketika dia melepas lalu nanti harus kembali ke kendewo lalu lepaskan lagi itu sebenarnya ada proses yang disebut dengan cokro manggilingan tadi di slide saya yang kedua ya tapi karena waktunya nanti dibatasi dan saya tahu tadi pembatasan itu karena beliau mau tidak dan tahu saja ini dengan apa ya memahami situasi agung mesti beliau itu tidak mungkin akan sampai selesai apalagi sampai makan siap kalau ada nanti kalau ada dan kemungkinan kan beliau itu sangat sibuk itu usul saya kalau bisa ada semacam itu ada sasono khusus sehingga di sasono itu central of apa namanya lalu nanti pakualaman ngisi hari apa langan astro hari apa anu hari apa sehingga travel agent itu tinggal menggiring ke situ kalau mau hari ini ternyata ada seperti kalau saya datang ke Bali kemarin saya baru saja dari Bali itu kalau saya mau nonton baharung baharung itu ada nonton kecah ada nonton tari bumbung ada itu lebih dasar lagi tetapi dengan nah itulah nah ini ini monggo kalau kawan-kawan para pandemen cemparingan ini bisa mengupayakan itu saya kira akan bagus sekali begitu ibu Yeti tanggapan saya monggo kalau tadi masih ada yang ganjel jangan sampai itu dibawa pulang silahkan disampaikan saja kalau saya tidak bisa menjawabkan nanti ada ibu kepala ada ya kita diskusi lah ini diskusi nah bagaimana baiknya silahkan monggo terima kasih bapak tadi yang saya tanyakan mau yang lima kebutuhan manusia tapi baru saja Prof menjawab tidak jadi tanya terima kasih iya kelima kebutuhan itu itu ya keamanan sangat untuk perlu ya keamanan dan kenyamanan ya ya kalau kita apa manteng gandewo ternyata disitu banyak suara bis apalagi ngebel wah itu kan rasanya juga enggak begitu enak ya tapi kalau suasananya ening tenang itu enak ya mentang gandewo gitu ya mentang gandewo itu enak itu tapi kalau karena ini kan suasananya itu semua suasana untuk refleksi diri sebenarnya bukan sekedar untuk mengenai tengahnya itu tetapi bagaimana proses itu bisa lalu seling seling ini yang mahal ketika seling itu kan prosesnya itu ada rosa yang harus tumancet di sana itu mahal itu seperti bapak ibu kalau tumancet itu kan juga suasananya bagus begitu kira-kira Terima kasih Terima kasih selanjutnya bisa menambahkan mungkin dari pertanyaan tapi saya respect pada kemana pun larinya keren juga karena apapun juga jembalingan ini menurut kami kamu mau sisi apa pendekan religi mungkin ada budaya sejarah mari tidak bersama-sama karena projek sejarah ketika ada berbasis kultur literatur data empiris itu yang harus kita bersama-sama sehingga bisa diakini dan disepakati bersama Mas Yuri dari Blombo sebenarnya sih hanya di lalah saja Mas ketika saya pameran di negara-negara yang merasakan kasunan alasan seuruh itu pergerisan dan itu Mas Popok intinya begitu dan kemudian tetap dengan konsep tidak pernah akan melupakan salah satunya adalah saya agak senang memakai istilah sanato sehingga bisa mengingat apapun yang kita dapatkan untuk ada buruk tanya dan tetap matur kubutnya kayakpun langan astro misalnya itu berharap mereka akan nunggak semuanya dari ini rajulis yang ada di lantai-lantai yang diambil sini cukup apa nih singa pikirnya singa elek elek gua kalian gila-gila untuk depan nah masih di Jogja pun sebenarnya banyak saya sepul-sepulnya banyak tapi kenapa saya pada saat itu akhirnya punya non-sewu pemahaman yang bisa jadi saya salah karena banyak yang sepuluh ada Pak Dari Jo ada bahagia saya kenal itu Romba Mara Yosho saya melihat lupanya bagi saya agak elek wah orang gelom berbagi ya ketika saya merasakan ih sesuatu singapik penang iso noto dan sebagainya ada kegembiraan disitu penyamanan iso nancep dan sebagainya seneng selain itu gue seneng kuih dirkoe lorah bagi dirku mimpri hati ini munggo diri berbagi itu apa dia aja aja menaik dan sebagainya dengan konsep tempat selama 2019 itu hanya sekitar 8 orang tahun itu proyek perlu akhirnya menurut saya umas yuli ini sekedar munggu dilalah aja karena juga berjudang banyak sebetulnya banyak nanti di Gorong Progo karena mereka rata-rata sebagai adik saya 2011 2010 sempat dari alit kota di sini ya cuma itu aja cuma cukup setahun karena pada saat itu bagi saya ya hanya sekedar setelah itu kalau tidak ada kota tidak bermain tidak latihan setelah kira-kira begitu nah kapan mau berbaginya ini harus berumahnya setiap saat dan sebagainya saya terlihat akhirnya komunitas penjelenan-penjelenan semua bagi saya ini punya peran semuanya punya peran untuk jembalingan di Jogja penjelenan-jelenan semua bu, Kathy, saya mengatakan tiap ada di jembalan saya ini punya peran semua untuk saat ini jembalingan ada di Jogja saat ini sampai seperti ini jadi mungkin buktangan buat penjelenan-penjelenan semua sebenarnya kita harus berbeda, kita harus berbeda semuanya jadi itu aja mungkin ibu yang kenapa pertanyaannya solo dia dilarah aja mas sebenarnya banyak di Jogja bener-bener mungkin yang bisa saya jawab itu tambahan lagi pro, sebenernya pro hal-hal yang itu sudah kami lakukan dengan wisata dan sebagainya sudah kami lakukan beberapa hal yang saya tadi matut tapi izinkan kami perkenankan juga di sini, mohon berjudi Pak Joko Bro itu beliau adalah koordinator dari Jogja Jembalingan Jogja Istimewa ada sekitar 70, kalau saya, 70 berapa sekarang? 78 umurnya komunitas umurnya 17, besok umur saya juga berusaha umuran karena aku mas bonawan tapi mungkin lebih tua saja 78, tapi kembali lagi dari 78, dari 26, kita akan lihat siapa yang masih jatah di biar tadi mari bersama-sama naik dui oma omaya tiap gitu kalau orang dui papan belum tahu menyiapkan kira-kira BWT suatu saat kalau ditembung harusnya boleh ya bu matur sama parimawan nanti sama kanjeng menireng matur asam matur burung kenapa? kami akan melakukan dulu jadi sebenarnya kita punya dulur-dulur kalau mau masalah papan tapi si angeli kadang-kadang ngayai bejik ketika duis laparan aduh lambut kami melakukan sekian lama selapana 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 kadang-kadang ngayai di 08 tapi tetap punya sebagai apa? kira-kira begitu matur burung kalau ada salah terima kasih pak matur burung untuk melancarkan melancarkan aksi kita menjemparin di tempat-tempat yang sudah diperlukan artinya begini misalnya dari TNC tertentu kebetulan tidak punya tempat nah dari Royal Bronto kan mengejarkan empat itu ya monggo mau mengadakan beladen selapanan di sana boleh yang penting komunikasi dengan Royal Bronto salah satunya kemudian yang kedua yuk sekali-kali tempoh kita berbareng khusus kota misalnya karena ini berikutnya kota dimana? gantian gantian yang mengawal pertama misalnya di menonton dulu atau di mana tempat yang sekiranya bisa menerima kami semua berbarengan jadi gantian gantian selapan selapan sekali atau sungguh sekali kita lihat bersama itu mungkin akan lebih efektif untuk menghidupkan atau apa ya jumpah ringan itu biar bisa lebih istilahnya apa sih lebih menjilai ke kita itu ya itu ya artinya oh misalnya jumpah ringannya jalan misalnya jalan seperti itu itu menghidupkan segit-segit pelan-pelan aja tapi kita punya langkah gitu nah kemudian yang ketiga mungkin ada semacam perdoman yang nanti ini seusuran aja ada perdoman seperti apa sih eh sepalingan yang betul namanya gitu karena mungkin dari teknik satu dengan yang lainnya beda-beda tetapi eh bersubat dari sebuah eh dari perusahaan itu cara memegang kemudian cara duduk kemudian meletakkan apa namanya jempa ring itu supaya eh tidak sembarangan itu mungkin akan ada semacam pelatihan atau gimana mungkin itu kembali yang di Jogja itu justru kebesar antara dari Soko dari Pasir yang 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 terkenal panahan di Jogja Tentang dan Anda tanya-tanya kok bukan malah dari Jogja Tentu itu ceritanya gimana dan mungkin bisa ada ceritakan jendilwa atau panahnya itu itu antara Jogja Tentu sama saja atau beda kalau saya baca-baca di cerita esam itu seperti Jogja dengan Peloproba itu panahnya beda kalau panah Jogja itu gunung dan peti itu urus itu kalau di Peloproba itu ceritanya panahnya kan kalau ditembakkan tapi panah kan spiral tahu itu satu bisa cerita dengan seorang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. 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 retrieve. Terima kasih. Dan tease. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. jempari kan, kalau tekuno itu namanya bebeda sebenarnya, lalu kalau di babat Giyanti namun babat tanah jawa dan seterusnya, itu betul tadi ada bedor itu sejama-jama bedor bukan be dulu di desa-desa namanya bedor bedor bajing itu ya bedor itulah yang namanya jempari awal dari jempari kan kalau di naskah itu kecuali di pewayangan namanya babat Eko Layo atau Pak Gunati itu Pak Guno, Pak Gunati yang belajar pada Druno untuk belajar memanah ini sangat menarik kalau dikaji karena apa? ketika Druno itu mengajari manah pada Arjuna yang betul-betul itu berkat dengan Druno itu Arjuna sementara yang apa itu Pak Gunati itu hanya apa? hanya lihat saja jadi oh lihat kok cara memanahnya bagus lalu tiba-tiba ada apa itu anjing itu di panah oleh Pak Gunati Nah Arjuna tahu loh kok kena beberapa kali kok kena lalu ketika ditanya Arjuna itu oleh Druno kalau zaman sekarang ya Ar saya ditonton itu ketika mau manah itu atau jempari itu saya melihat burung ya salah kalau mau manah kok yang dilihat burung dan lihat gaun lihat pohon karena burung itu di atas mohon itu nah yang menurut Druno ini kan ahli kemanah biarpun oleh orang Jawa Druno dikatakan ya itu itu kan Mas Adi Sukito itu ya Druno mundur-mundur menon tapi sebenarnya ini Druno kalau di India kan ini ahli ahli strategi perang strategi memanah strategi jempari itu ya Duno itu makanya jadi guru sehingga nanti dalam maskah berikutnya itu ada yang disebut judulnya itu Serikandi Magurumana Serikandi Magurumana kalau menurut Serikandi Magurumana ini jempari yang itu siang siang hari jadi siang hari Arjuna Serikandi itu Magurumana kepada Arjuna itu di di serat Serikandi Magurumana mana kenapa siang karena malam itu memanah yang lain belajar memanah yang lain siangnya itu belajar memanah itu lebih titis ya titis sehingga di serat itu dikatakan Yenrin ini bunyinya begini aneng tamang madu korolan satrio danan joyo pribadi danan joyo itu Arjuna Yen dalukar menglulut menglulut itu artinya bersegama ya apan sainggo garpo Yen Rino Meguru Pamanah Hipun Rino Rino itu siang jadi Yen Awan Leng Meguru Manah kalau Arjuna menunjuk awal itu belajar kalau menunjuk di cahk kira-kira ini sebenarnya ajaran seksual itu memang ada copromangindangannya itu diserat Serikandi Maguri oleh karena itu sekali lagi pada kawan-kawan tidak perlu dengan report tentang Sasono yang belum ada atau tadi sudah Pakualaman sudah bersedia lalu Bronto sudah tinggal kalau mau pakai keraton itu saya kira keraton itu punya di Siatikara itu yang dulu untuk pembeksin pembeksin di Siatikara itu ya perempatan itu sekarang masih tidak digunakan entah apa-apa katanya saya tanya itu untuk dan di sana ditulis tanah keraton begitu tanah milik keraton ya itu kalau dibangun ini yang mungkin cukup untuk jempa ringan kalau boleh ya kalau boleh entah lagi-lagi mungkin dengan bu kepala jadi kalau Gusti Wiro tadi saya kira Kanjem Wiro itu kita perlu sopan perlu sopan istilahnya audiensi kalau begini tadi dibledok ya mungkin belum langsung karena pertimbangannya banyak tapi kalau sudah ada surat mau sopan nanti beberapa orang didampingi dari dinas kemungkinan beliau akan mak mungkin akan begitu siapa tahu dengan cara begitu tapi kalau ini tadi ketemu di situ yang mungkin belum terbayang beliau saya yakin kok begitu jadi istilahnya kalau Jawa itu di 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 itu kita sopan kapan beliau lalu nanti pasti akan ada alasan saya kira itu terima kasih statement saya mudah-mudahan teman-teman yang sudah menggeluti ini tidak semakin kendor apalagi nanti tanggal 23 akan ada lomba dan mudah-mudahan saya bisa menyaksikan perlombaan itu sehingga tidak dikatakan oleh mas aku ini yang belum tahu saya lihat di televisi dan pernah lihat di langan astral orang karena sambil naik motor lewat saja saya khawatir kalau berhenti lalu ada banyak terima kasih saya kembalikan terima kasih Pak Soji semuanya Pak Pak memberikan kosis statement mungkin buat penutupan sekali lagi saya matur bahwa ini milik kita bersama menjadi bagian tanggung jawab bersama yang tidak non-seu jurn tanda petik karena beberapa kepentingan entah personal atau komunitas jurn diw pengalaman membuktikan hidup itu mungkin akhirnya nanti sangit jinas budaya mendata kalau perlu nantipun konsep ketika jempat dengan jokowi istimewa itu punya data juga tapi karena mungkin kuota semua nanti tapi saya harap bahwa ini milik kita bersama dan seperti apa yang diraturkan Pak Jokoblo Ojo Kese kira-kira meskipun perbedaan kepentingan akan ada mari kita lihat bersama kepentingan saya pernah matur sama Bukitri kemarin ingat dijoitkan dulu karena terut ada kepentingan ini kira-kira kepentingan bersama simbol hubungannya orang kalau dinyo kita kalau bersama dinyo biasanya ya bapak ngaji wiskun kaya mari bersama-sama mungkin dibantu saat ini ada gunda budaya mengampu kekota minimal bisa saya yakin nanti juga akan ada bu yang bisa berdi gunda berdi provinsi bu sudah ngobrol juga nih semoga intinya milik bersama dipikir-pikir bareng untuk ke depan lebih baik saya benar begitu yuk sehingga diperbaiki diperbaiki lebih lagi karena saya yakin tidak akan anak bayi jurnal melayu apa jawil-jawil besar mbak-mbak dari kecil dulu jalan kemudian tertapi-tapi dibotapi dan sebagainya asal mau tetap semangat dengan konsep tujuan saya yakin ada jalan dan saya juga tidak kurang lebih tapi ayo bareng-bareng bisa kuyuk bareng kata maturnuan maturnuan selanjutnya terakhir penyinti semoga kan iya maturnuan jadi ibu bapak semuanya di seluruh kehadiran kraton dalam hal ini tadi kanjang wiro juga sudah hadir sebenarnya itu salah satu bentuk bagaimana kraton mengayomi semuanya karena sebelumnya kami sudah diskusi dengan kandung wiro jadi intinya bahwa kehadiran beliau ini justru menunjukkan hadirnya kraton untuk mengayomi semua komunitas sebelumnya berjumpa ringan itu sendiri karena jumpa ringan ini kan sudah masuk di warisan Budaya Takbenda jadi jumpa ringan Mataraman Yukiakarta sudah masuk sudah masuk di warisan Budaya Takbenda sehingga ini yang justru bagaimana keberlanjutan ini yang kemudian kita harus lakukan bersama-sama seperti yang disampaikan oleh promesor sama Pak Agung juga gitu artinya moga kita sesarangan apalagi sudah didukung oleh kraton begitu sehingga apapun yang kemudian menjadi kendala misalnya itu dianggap kendala selama ini itu nanti coba kita mulai urai mulai urai satu persatu dengan apa kegiatan Boksobi ini kan kami jadi tahu jadi paham gitu apa sih sebenarnya yang mungkin selama ini menjadi hal-hal yang agak membatasi untuk proses entah itu keberlanjutan entah itu hal-hal yang mungkin dirasa menjadi kendala saat ini nah ini Boksobi hari ini memang nanti akan kami mulai strukturkan yang mungkin tadi kalau kita identifikasi dari mungkin dianggap bukan masalah ya tapi sesuatu yang kemudian harus kita rembuk bersama nah ini nanti kami coba untuk diskusikan juga dengan teman-teman karena saya sempat ini langsung WA sama teman-teman saya di Dinas Petaru untuk kemudian melihat potensi lahan atau tanah yang ada di kota Jogja ini saya saya langsung jadi tadi Bapak Ibu menemui saya langsung berus karena tadi yang disampaikan kan saya tadi menemui tempat gitu nah ini saya langsung WA ada enggak gitu kan ini langsung dengan kepalanya saya komunikasi WA itu kayaknya dengan potensi atau kemungkinan yang kemudian entah itu Sultan Drone entah itu kemudian juga tanah milik siapapun yang mungkin bisa difungsikan untuk latihan bersama tapi ya ini by proses ya mohon maaf kita harus sering ketemu ini sering ngobrol nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena selanjutnya akan ada penjelasan kaitannya dengan lombang mohon maaf ya ikhmat ibu bapak semuanya semoga kita selalu diberikan semangat dan kesehatan untuk bisa melestarikan dan mengembangkan kebudayaan khususnya untuk olahraga tradisional jempa ringan matul nuun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh